5 Fakta Awkarin Dituding Jadi Penyebab Meninggalnya Oka Mahendra Seret Akun Gossip Ke Polisi Dapur Berita Artis Terkini Hai Guys, Semoga Kabar Anda Baik-Baik Saja Selamat Datang Kembali Di Channel Duster Infotainment Terima Kasih Karena Sudah Memberikan Support Dan Juga Kesetiaan Anda Untuk Membangun Channel Ini Baru-baru Ini Awkarin Mengunggah Sebuah Video Yang Menunjukkan Dirinya Sedang Berada Di Ruang Kepolisian Kabarnya Awkarin Akan Melaporkan Akun Gossip Yang Menuding Dirinya Menjadi Penyebab Kematian Salah Satu Mantan Kekasihnya Yakni Oka Mahendra Benarkah Demikian? Berikut Adalah Deretan Fakta-Faktanya Yang Pertama, Oka Mahendra Meninggal Karena Terlilit Hutang Salah Satu Mantan Kekasih Awkarin Adalah Oka Mahendra Yang Berprofesi Sebagai Boss Taksis Entertainment Publik Dikejutkan Dengan Kabar Duka Tersebut Banyak Berita Yang Beredar Jika Oka Meninggal Lantaran Bunuh Diri Akibat Terlilit Hutang Ketika Kabar Duka Tersebut Beredar, Awkarin Menyatakan Telah Putus Dengan Oka Namun Ia Tetap Terpukul Dengan Berita Kepergian Mantan Kekasihnya Dan Mencoba Mengikhlaskan Kepergiannya Untuk Selamanya Sayangnya Banyak Yang Menuduh Jika Awkarin Yang Menjadi Penyebab Kematian Mantan Pacarnya Oka Mahendra Yang Kedua, Tak Terima Dituduh Penyebab Kematian Oka Mahendra Tak Terima Dituduh Sebagai Penyebab Kematian Sang Mantan Akhirnya Awkarin Buka-Bukaan Soal Hubungan Toksik Yang Dijalani Dengan Sang Mantan Meski Sebetulnya Ia Mengaku Tak Mau Bahas Seseorang Yang Sudah Meninggal Dunia Gue Bener-Bener Merinding Baca Ketika Kalian Sudah Berlangsung Selama 5 Tahun Lamanya Aku Bungkam Soal Ini Karena Untuk Apa Ngebahas Orang Yang Sudah Tenang Disana Merinding Banget Ya Berkali-Kali Tadi Nelengludah Tulis Awkarin Di Postingan Instagram Story-nya Yang Ketiga Jadi Korban Kekerasan Oleh Oka Mahendra Lama Bungkam Akhirnya Karin Mengakui Jika Dirinya Pernah Menjadi Korban Kekerasan Oleh Oka Mahendra Putra Awkarin Bahkan Menyebut Oka Mahendra Memiliki Penyakit Mental Almarhum Memang Memiliki Penyakit Mental Yang Dimana Dia Bisa Mengatakan Hal-Hal Yang Tidak Sebenarnya Terjadi Dan Itu Yang Membuat Semua Orang Salah Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Termasuk Pun Dengan Orang Tuanya Ucapnya Dan Awkarin Juga Menyatakan Jika Ia Memaklumi Keadaan Keluarga Dari Almarhum Oka Yang Saat Itu Marah Terhadap Dirinya Dan Awkarin Juga Menyatakan 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 J Ia mengatakan hal tersebut wajar karena almarhum Oka kerap mengatakan sesuatu hal yang membuatnya merasa disalahkan Dan Awkarin menyebutkan beberapa orang yang menjadi saksi atas tindak kekerasan Oka Mahendra terhadap dirinya itu Di antaranya adalah Yongleks dan selebgram Shaima Salsabila Yang keempat akun gosip yang jahat Awkarin juga menyayangkan akun gosip yang menyudutkan dirinya Hal itu kemudian turut memicu komentar warganet yang kurang mengenakan terhadap dirinya Ia mengatakan kisah hidup dirinya dan almarhum Oka Mahendra buka seperti alur cerita sinetron Yang bisa terbaca alur ceritanya dan ia pun mendoakan semoga Tuhan memaafkan para warganet yang berbuat jahat padanya Yang tidak aku mengerti adalah kalian ini bukan sinetron yang biasa kalian prediksi alurnya Dibaca plotnya dipastikan kebenarannya hanya dari satu akun gosip Semoga Tuhan berbaik hati senantiasa memaafkan semua ketikan kalian tulis Awkarin Yang kelima dipukul Oka hingga diseret ke lorong Awkarin juga mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia mengakhiri hubungan dengan mantan kekasihnya Kalian tahu aku mengakhiri hubungan karena apa? Taukah aku bolak-balik masuk rumah sakit? Karena babak belur dipukulin Dicetotin kepala ke tembok berulang kali sampai geger otak diseret dari lorong ke lorong Tulis Awkarin Ia pun mengatakan jika ia tidak sedang asal bicara dan menuduh Karena saat itu ada beberapa saksi termasuk bukti CCTV Saksi? Banyak Bukti? Ada kok video CCTV? Mau di-share? Enggak Orangnya sudah enggak ada? Bertahun-tahun ku telan kok kalian mau bilang aku penyebab kematian dia atau gimana? Tuhan dan semua saksi yang tahu Imbuh Awkarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!